Pemirsa Partai Perindo siap peramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2019. Proses verifikasi DPD dan DPW Partai Perindo di sejumlah daerah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Komisi Pemilihan Umum Tengah melakukan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019. Salah satunya adalah Partai Perindo. Di bau-bau Sulawesi Tenggara, Partai Perindo Optimis dapat mengikuti Pemilu 2019. Usai menjalani verifikasi faktual dengan mudah. DPD Perindo bau-bau dinyatakan memenuhi syarat oleh KPUD setempat dan bisa mengikuti pertarungan di Pemilu 2019 mendatang. Kemudian kelengkapan-kelengkapan lain yang berhubungan dengan verifikasi itu, dan dalam bulat kita capai hari ini dengan mesin yang maksimal yaitu MS. Di Lampung Selatan, tim verifikasi faktual memeriksa kelengkapan perkas DPD Partai Perindo dengan teliti dan hati-hati. Meski begitu, DPD Perindo Lampung Selatan optimis lolos tahapan tersebut dan mampu berlagak di Pemilu 2019. Proses verifikasi pun berjalan dengan lancar tanpa menemui kendala berarti. Faktual kepengurusan tadi, 95% itu sudah dipaktual dan insya Allah berhasil lolos. Di Jember, DPD Perindo setempat dapat memenuhi syarat yang ditentukan agar lolos tahapan verifikasi faktual. Hasil verifikasi KPU atas DPD Perindo Jember dinyatakan sempurna dan tidak menemui kekurangan sedikitpun. Insya Allah semua ini sudah kita penuhi dan sudah memenuhi syarat. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, DPD Partai Perindo menjalani verifikasi faktual dengan mulus tanpa adanya hambatan. DPD Perindo Kabupaten Sukoharjo optimis dapat bersaing dalam Pemilu 2019 dan merebut dua kursi di tiap daerah pemilihan. Setelah diverifikasi, di Jawa semuanya memenuhi syarat. Di Pekanbaru, Riau, 15 orang anggota KPU provinsi melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan DPW Partai Perindo Riau. KPU tidak menemukan kendala yang berarti karena pengurus Partai Perindo telah menyiapkan berkas yang dibutuhkan. Ini berlangsung dengan sangat lancar. Apa yang disyaratkan oleh KPU telah dapat kami penuhi semua. Kelolosan Partai Perindo dalam tahap verifikasi faktual KPU menyeratkan kesiapan Perindo dalam menyongsong perhelatan pemilu 2019 mendatang. Tim Hainius melaporkan.